Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharapkan kezaliman atas diriku dan aku telah menetapkan haramnya kezaliman itu diantara kalian maka janganlah kalian saling berlaku zolim Wahai hambaku, semua kalian adalah sesat kecuali siapa yang aku beri hidayah maka mintalah hidayah kepada iscaya aku akan memberikan kalian hidayah Wahai hambaku, kalian semuanya kelaparan kecuali siapa yang aku berikan kepadanya makanan maka mintalah makanan kepadaku iscaya aku berikan kalian makanan Wahai hambaku, kalian semuanya telanjang kecuali siapa yang aku berikan kepadanya pakaian maka mintalah pakaian kepada aku iscaya aku berikan kalian pakaian Wahai hambaku, kalian semuanya melakukan kesalahan pada malam dan siang hari Dan aku mengampuni dosa semuanya Maka mintalah ampun Kepadaku Niscaya akan aku ampuni Wahai hambaku Sesungguhnya tidak ada kemoneratan Yang dapat kalian lakukan kepadaku Sebagaimana tidak ada kemanfaatan Yang kalian memberikan kepadaku Wahai hambaku Seandainya sejak orang pertama Di antara kalian sampai orang terakhir Dari kalangan manusia Dan jin semuanya berada dalam Satu keadaan paling bertakwa Di antara kamu Niscaya hal tersebut tidak menambah Kerajaanku sedikitpun Wahai hambaku Seandainya sejak orang pertama Di antara kalian sampai orang terakhir Dari kolongan manusia dan jin Di antara kalian Semuanya seperti orang yang paling Durhaka di antara kalian Niscaya hal itu Tidak mengurangi kerajaanku sedikitpun juga Wahai hambaku Seandainya sejak orang pertama Di antara kalian sampai orang terakhir semuanya berdiri di sebuah bukit Lalu kalian meminta kepadaku Lalu setiap orang yang meminta aku penuhi Niscaya hal itu Tidak mengurangi apa yang ada padaku Kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan Wahai hambaku Sesungguhnya semua perbuatan kalian akan diperhitungkan untuk kalian Kemudian diberikan balasannya Siapa yang banyak mendapatkan kebaikan Maka hendaklah ia bersyukur kepada Allah Dan siapa yang menemukan selain kebaikan itu Janganlah ada yang dicelak Kecuali dirinya Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya Sebagai si tetes manis selama 40 hari Kemudian berubah menjadi si tetes darah selama 40 hari Kemudian menjadi si kumpal daging selama 40 hari Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat Lalu ditiupkan padanya ruh Dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara Menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya dan kecelakaan atau kebahagiaannya Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya Sesungguhnya diantara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli syurga Hingga jarak antara dirinya dan syurga tinggal sehasta Hakan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan Dia melakukan perbuatan ahli neraka Maka masuklah dia ke dalam neraka Sesungguhnya diantara kalian Dan ada yang melakukan perbuatan ahli neraka Hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta Hakan tetapi Telah ditetapkan baginya ketentuan Dia melakukan perbuatan ahli syurga Maka masuklah dia ke dalam syurga Siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami? Siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini Yang bukan berasal darinya Maka dia tertolak Agama adalah nasihat kepada Allah Kitabnya, rusulnya Dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya